Pemirsa Bursa, calon Panglima TNI beberapa hari ini menyeruak di media dua nama yang banyak disebut sebagai kandidat calon Panglima TNI adalah Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Laksamana Yudomar Gono. Lalu bagaimana mekanisme pemilihan Panglima TNI? Ya ketentuan tentang pemilihan dan pengangkatan Panglima TNI diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di pasal 13 disebutkan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima untuk mendapatkan persetujuan DPR. Di era reformasi sempat ada tradisi jabatan Panglima digilir dari tiga angkatan. Namun tradisi ini tidak berlanjut di era Presiden Jokowi kala. Jokowi kala di awal pemerintahan pemilihan Jenderal Gatot Nurmantio dari Angkatan Darat sebagai Panglima untuk menggantikan Jenderal Mudoko yang juga berasal dari Angkatan Darat. Dan berikut ini daftar Panglima TNI sejak era reformasi. Terima kasih telah menonton!